Hai, my fellow Mary Kay Beauty Consultant, especially sparkling ke Regis B Unit. Nama saya Priska and I am your sales director. Dan pada hari ini, saya akan bawa kamu go through satu-satu cara untuk mendaftar dan juga menggunakan application kita yang baru, yaitu Beauty e-Pass. So, video ini saya akan bahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama adalah spesifik untuk Beauty Consultant, yaitu mereka yang berniaga ataupun mendaftar sebagai ahli Mary Kay Company ini. Dan bahagian yang kedua pula khas untuk customer bagaimana untuk menggunakan Beauty e-Pass ini dan juga apa keistimewaan kamu sebagai customer. Dan di bahagian yang ketiga, saya akan menjawab soalan-soalan lazim. Kalau dapat, kamu jangan skip-skip sebab setiap part penting untuk kita betul-betul memahami cara untuk menggunakan Beauty e-Pass ini. So, without further ado, let's get into the video. Oke, so, apa yang kamu perlu tahu tentang Beauty e-Pass ialah, dia adalah tools untuk mempermudahkan semua Beauty Consultant membuat order, especially untuk yang berniaga. Tools ini juga berfungsi untuk melayani customer kita 24-7, anytime, anywhere, without a hassle. By using this application, kamu juga boleh membuat pembayaran dan kamu juga boleh track keberadaan produk yang kamu beli. Very easy and very convenient to both parties, kan? This application is a 1 plus 1 platform sebab dia combine dengan application yang sedia ada, yaitu Pink Tools. Just in case kamu belum download itu Pink Tools lagi, go to the description box below and then saya ada letak link di situ. Kamu klik dan download and that will be your first step untuk menggunakan Beauty e-Pass ini. And then step yang kedua adalah masukkan ID dan password kamu. Step yang ketiga pula, dalam Pink Tools ini ada banyak tab dia, kan? Jadi, Beauty e-Pass Business Management, kemudian kamu tekan itu. Lepas itu kamu akan jumpa front page macam ini. Di sinilah step yang keempat yang kamu akan buat, yaitu mendaftar dan buka kedai e-Pass kamu sendiri ini. And then open site, baca semua agreement, and then tick I agree. And then di sini tempat kamu kasih masuk nama yang akan muncul di kedai Beauty e-Pass kamu. And then tick, sekarang kamu tick bahasa apa yang kamu boleh gunakan, kemudian tekan continue. Okey dokey, siap sudah untuk pendaftaran, jadi sekarang kamu akan nampak page macam ini, yaitu Open Site Successfully. Complete sudah. Okey, done that part. Sekarang kita masuk ke step yang kelima, yaitu buka Stripe account. Stripe account ini adalah bahagian paling penting dalam pembukaan e-Pass ini, sebab dia akan menentukan bagaimana cara customer kamu membayar produk yang dorang beli dengan kamu. Stripe ini terbahagi kepada dua bahagian, yang pertama adalah individual account dan yang kedua adalah business account. So, kita mulai dengan individual account dulu. So, individual account ini adalah khas untuk mereka yang tiada SSM, tiada trading license, dan tiada nomor account business yang link dengan trading license atau SSM itu. Jadi, terpaksa guna individual account. So, customer hanya akan ada dua opsi untuk membayar, yaitu credit atau debit, kemudian yang kedua adalah menggunakan GrabPay. Cara untuk bendaftar adalah macam ini. Sampai di page ini, tekan Open Online Payment, and then kita akan nampak page ini. Dan inilah Stripe itu. Email kamu akan dikeparkan di sini, and then kamu tekan Continue sahaja. Kemudian masukkan password. Password ini kamu kena chip tak sendiri, dan dia tidak boleh weak macam ini kan. Mesti lebih 10 digit bercampur huruf besar, huruf kecil. Anda baca, baru dia boleh terima sebagai password yang kuat. Lepas itu, tekan Continue, and then dia akan minta kita untuk secure account with a mobile number. Kasih masuk nombor telepon kita sini. And then send text. Dia akan kirim pergi message, itu verification code. And then lepas itu, kita kasih masuk, itu verification code yang kita dapat. Oke, di sini adalah part yang paling penting, sebab ini adalah security kepada account Stripe kita. Code itu simpan di tempat lain, sebab just in case kita tidak dapat buka handphone, ataupun cannot access this account, inilah code untuk kita buka, untuk kita punya account Stripe nanti. Tekan Next. Selepas itu, let's start with some basics. Kita akan masukkan maklumat basic kita. Add of business, masukkan individual. Then tekan Continue. Kemudian di sini, kita kena minta untuk verify kita punya personal details. Kasih masuk Legal Name, First Name, and then Last Name. Lepas itu, kita punya email, dan semua maklumat-maklumat yang diperlukan. Kita isi dan pastikan semua betul. Lepas itu, tekan Continue, and then dia akan redirect kita pergi page ini, Add your bank to receive payouts. Di sini, kita akan masukkan nombor account kita itu. Press Continue lagi. Selepas itu, dia akan bawa kita pergi sini untuk review. Tengok balik sama ada, adakah kesilapan kita punya pengisian maklumat. And then Agree, dan Submit. Jadi sekarang ini, kita kira pendaftaran account Stripe ini oke sudah. Cuma, Stripe application kita masih pending lagi. Jadi, apa yang kamu perlu lakukan adalah, kamu cek email, and then di situ, look for Stripe email. Dia ada bagi button, verify your email. Tekan itu, dan dia akan redirect kamu pergi ke page ini, dan masukkan password kamu yang 10 digit awal-awal kamu buat itu. Selepas kamu sudah submit, kamu tunggu beberapa masalah. Dia tidak akan terus-terus aktif, but kalau sudah aktif, tulisan merah yang awal-awal tadi itu, dia akan bertukar jadi hitam macam ini. So, bila Stripe kamu sudah bertukar jadi macam ini, it's supposed to be active sudah, dan kamu boleh gunakan sudah. Oke, dan untuk individual account, sekarang mari kita belajar pula cara untuk mendaftar business account. Business account ini adalah khas untuk mereka yang mempunyai SSM, ada trading license, kemudian ada business account, I mean bank account yang link dengan trading license itu, yang membuatkan dia ada business account, you get what I mean? Oke, keistimewaan bila kita mendaftar guna business account ini adalah, customer akan dapat membayar menggunakan cara payment yang lain lagi, I mean tambahan cara membayar online, selain daripada credit, debit card tadi, dan juga GrabPay, kamu akan dapat tambahan cara pembayaran FPX. FPX itu kan best, dia ada semua bank di situ, so it's easier for people to do the payment. Jadi, that means business account ini, customer akan boleh membayar guna FPX, credit and debit card, dan juga GrabPay. Cara mendaftar dia adalah macam mana? Macam personal account juga, kamu login dulu, and then kamu akan jumpa page ini. Open site, baca semua agreement, lepas tu tick box di bawah tu, and then proceed, I agree. Kamu akan jumpa page ini, dia akan paparkan sedia email, dan juga register name kamu. Lepas tu, kamu masukkan nama yang kamu mau paparkan di BOTE Pass kamu. After that, kamu pilih bahasa apa yang kamu prefer untuk communicate dengan kamu punya customer. Tekan continue, lepas tu, kamu akan jumpa page ini. Open online payment, kamu akan jumpa front page Stripe, dan tekan create. Lepas tu, kamu akan redirected to this page, get started with Stripe, email kamu sudah dipaparkan sedia di sini. Continue, and then create your free Stripe account. Email sudah ada sana, tinggal kamu create password. Pastikan password yang kamu create tu, 10 karakter, bercampur, huruf kecil, huruf besar, tanda baca, baru dia akan authorize sebagai password yang kuat. Masukkan nombor telepon yang kamu gunakan untuk mendaftar sebagai beauty consultant Mary Kay. Send text, kemudian kamu akan masukkan code yang dikirim di message kamu. Continue, dan kamu akan nampak ni, part ini adalah sangat penting, sebab dia adalah emergency backup code. Just in case handphone kamu kena curi, ataupun hilang, ya kamu tidak dapat buka handphone kamu lagi. Code inilah yang kamu gunakan untuk buka kamu punya Stripe account. So, make sure to really keep this properly. Lepas tu tekan next, and then let's start with some basics. Masukkan sole property ship, and then continue. Di bahagian ini kita akan masukkan basic information tentang business account kita. Mula-mula kita akan masukkan legal business name berdasarkan apa yang tertulis dalam sijil bisnis kita tu. Kemudian masukkan company number. Company number ni ada dalam kita punya sijil perniagaan juga. Kemudian tekan continue. Lepas tu kita akan jumpa page ini, verify your personal details, masukkan legal name, email address, date of birth. Lepas tu alamat yang kamu gunakan untuk terima barang nanti. Lepas tu nomor telepon yang kamu daftarkan sebagai beauty consultant Mary Kay, kemudian isi IC number, kemudian tekan continue. Lepas tu masukkan maklumat bank, business account kamu untuk menerima payouts. And then tekan continue, lepas tu kamu akan redirect it to this page, preview and finish up. Di sini, cek semua maklumat, sama ada betul atau tidak, adakah maklumat yang tertinggal, dan sebagainya. Kemudian kamu akan proceed. Tekan save. Lepas tu ini adalah details kamu yang kamu perlu pastikan sekali lagi untuk preview and finish up. And then tekan agree and submit. So yeah, that's it. Pendaftaran untuk account business sudah siap. Easy peasy. Oke, dan sudah step yang paling susah dalam pendaftaran. Sekarang ini masa untuk kamu personalize, kamu punya kedai. So apa yang kamu perlu buat adalah tekan button me di bawah sebelah kanan. Lepas tu kasih masuk gambar kamu yang paling jelita, yang paling handsome, yang macam bidadari. Supaya nanti kalau customer kamu membeli, bolehlah dong membeli sambil menghayati keindahan gambar bidadari yang kamu letakkan. Oke, next cara untuk membeli guna ipas. Sebagai independent beauty consultant, kita juga perlu mendaftar sebagai customer. Cuma kita mendaftar sebagai customer di kedai sendiri. How to be a customer? Kita akan share link. Cara untuk sharing beauty e-pass ini ada senang saja. Ada tiga cara. Yang pertama adalah share QR code. Kemudian yang kedua copy link dan bagi dengan orang lain. Ataupun ketiga share directly from the apps kepada orang ataupun application yang kamu mau share itu. Mulai-mulai masuk beauty e-pass management and then go to my site. Di sini kamu akan masuk dalam mall Mary Kay. Ini adalah front page yang kamu akan jumpa. So kalau kamu familiar dengan nama-nama produk kamu kan, kamu terus pergi di search bar and then type nama produk yang kamu mau. Tekan produk yang kamu mau tuh, kemudian add to cart. Kalau kamu kena redirected pergi di page ini, masukkan phone number dan juga password kamu. And then log in. Kamu akan jumpa page ini balik. Untuk teruskan shopping, kamu terus type saja di search bar, products yang kamu mau beli dan add to cart. Untuk certain case, bila kamu type nama produk tapi dia tidak muncul. Ada satu lagi cara untuk cari produk yaitu kamu pergi di main menu and then ada nampak tiga garisan di atas sebelah kiri. Tekan itu dan masuk kategori yang kamu mau. Masuk makeup, face and then di sana kamu akan nampak foundation, bla 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 semua. So this is the final look di dalam cart yang kamu sudah order tadi and then tekan check out. So di bahagian ini dia akan paparkan products yang kamu beli, alamat, bonus yang kamu dapat, voucher apa yang kamu dapat. So pastikan kamu select and tengok balik sama ada kamu perlu select itu bonus untuk dapatkan atau macam mana. Make sure to always check and for this case dia ada dapat beberapa hadiah. So like I said, please check everything, select the voucher, tengok apa voucher yang valid untuk kamu. And then tick supaya boleh digunakan right away the voucher. And then di bahagian pembayaran ini kamu boleh tekan pay now. And then masukkan details card untuk pembayaran, tekan payment and then kamu akan dapat page macam ni. And then di sini dia dapat 4 mystery gift khas untuk bulan Jun ini. As an independent beauty consultant, apa yang kita perlu tahu tentang payment ini, customer boleh membayar dengan kita melalui 2 cara, pay now ataupun pay to the beauty consultant. So saya akan sentuh kepada yang pay to the beauty consultant dahulu. Sekiranya customer pilih untuk contact independent beauty consultant for payment, dia akan appear di kamu punya pink tools. Kamu akan kena kirim notification, kamu tekan notification itu, lepas itu kamu tekan itu acknowledge and pay. Ingat bahwa hanya selepas kamu bayar saja, barulah untuk barang kena post out kepada kamu punya customer. So be alert untuk mengelakkan kita termis. Kamu pastikan kamu turn on to notification di handphone kamu supaya kamu sentiasa nampak ada orang yang memerlukan itu service, oke. Dan cara yang kedua adalah customer akan boleh membayar dengan kamu menggunakan pay now depending sama kamu punya strap itu jenis apa, individu ataupun business. So another part is that, saya akan share satu lagi apa keistimewaan beauty e-pass ini, yaitu kamu akan nampak function hostess di sana. So macam yang kita tahu, hostess ini adalah sangat istimewa. Dia adalah orang yang membantu kita untuk menjalankan perniagaan kita dengan sharing kepada orang lain, kemudian orang lain menggunakan link itu untuk membeli belak dengan kita. Jadi hostess ini, apa keistimewaan untuk diorang itu? Kita boleh bagi diorang hadiah berupa free facial session, produk yang diorang suka, voucher, discount untuk next pembelian, and then special treatment of birthday, anniversary, teacher's day, nurse's day, and everything. Depend sama kamu, ikut suka hati kamu saja untuk treat dorang special. Macam mana untuk tengok siapakah hostess kita adalah macam ini. Buka bahagian beauty e-pass business management, and then di bahagian paling bawah ada bahagian hostess. Tekan button hostess itu, and then kamu akan redirected to this page. As you can see, ada tab di atas itu, all my hostess dan juga non-hostess customer. Di situlah tempat kamu cek kamu punya hostess. Dia akan appear di situ bila customer kamu menjadi hostess kamu. So I think that's it untuk beauty consultant. Yeah, let's get into the part two. Step yang pertama adalah untuk menjadi customer, kita kena dapatkan link ataupun QR code daripada kita punya beauty consultant. Bila kamu sudah dapat itu link, actually kalau kamu mau tengok-tengok aja pun, I mean browse through without registering first, kamu boleh jauh. Kamu boleh tengok apa yang ada dalam kedai. Kamu punya beauty consultant. Cuma waktu kamu mau beli barang saja baru kamu perlu sign up. Dalam demo ini saya akan buat macam mana untuk mendaftar menggunakan link yang diorang bagi. Klik link yang kamu kena bagi, and then kamu akan nampak tiga garisan di paling atas sebelah kiri. Tekan itu dan tekan register, and then masukkan nombor handphone kamu, and then tick agree, tekan continue. Lepas tu verification number akan dikirim di number yang kamu daftarkan. Masukkan verification code itu, tekan continue, and then cipta password. Selepas cipta password, kamu akan tekan continue lagi, and then isi details ini, nama, gender, and then tarik lahir. Selepas kamu sudah siap isi personal information itu, di hujung dia kamu akan kena minta confirmation untuk personal information yang kamu masukkan. Tekan confirm, and then continue, and now you can start shopping. Untuk start shopping, kamu boleh tekan tiga garisan paling atas sebelah kiri, dan di bahagian tab sana, terbahagi kepada beberapa tab, promotion of demand, skincare collection, dan kamu boleh cari ikut skin concern juga, boleh juga cari dari kategori face, lips, makeup, hand and body, and everything, and then you scroll, ikut apa yang kamu mau. Dan sekiranya kamu mau beli lebih dari satu barang, kamu boleh tekan gambar itu, dan kemudian add to cart, ataupun, kalau kamu mau beli satu jat, tekan buy now, and then dia akan terus direct kamu kepada payment ini. Dan pastikan setiap kali kamu mau bayar, pastikan tengok bahagian bonus, tengok bahagian produk, supaya tidak berlaku kesilapan, and then tengok bahagian hadiah-hadiah, see if kamu perlu tick untuk dapatkan itu semua. Dan jangan lupa masukkan alamat, add new address, and then masukkan nama kamu, dan juga alamat kamu, dan selepas itu baru kamu akan proceed kepada pembayaran. So this is the final look untuk order yang sudah settle. Cara pembayaran yang kamu boleh buat adalah terbagi kepada dua. Kamu boleh pilih pay now, ataupun contact IBC for payment. Untuk pay now, kamu kena tanya kamu punya BC, sama ada dorang itu business account, ataupun dorang itu individual account. Kalau kamu mau pembayaran itu sesuai dengan cara kamu, kamu boleh tanya dorang in advance lah, because ada dua jenis kan. Yang pertama, untuk beauty consultant yang dibuat personal account, kamu hanya ada dua jenis pembayaran, yaitu credit debit card, ataupun grab pay. Untuk beauty consultant yang daftar guna business account, kamu akan ada option pembayaran, FBX, credit debit, dan juga grab pay. Jadi, depends sama apa kamu punya kehendak. But, dua-duanya individual, ataupun business, kamu boleh juga pilih another option, yaitu contact IBC for payment. And also, please note, bahawa Google Pay ini, dia tidak available dengan handphone Huawei. Jadi, kalau lah, kamu adalah pengguna Huawei, we are sorry because, jadi, kamu guna option contact IBC for payment. Another thing is that, kalau kamu order barang above 500 ringgit, kamu akan dapat free postage. Sekiranya, pembelian kamu itu di bawah 500 ringgit, postage yang kamu perlu bayar adalah 10 ringgit, sahaja, tidak kira kecil atau besar itu barang, ke seluruh Malaysia. Oke, selepas kamu sudah pay, kamu akan boleh view order, ataupun kamu boleh track keberadaan kamu punya barang. Kalau kamu berminat, dan kamu belum ada beauty consultant lagi, please refer to the description box below. Ada link saya yang saya share, kamu boleh risik-risik saya punya kedai, kemudian kamu boleh membeli. Thank you in advance for your support. Gitu. Oke, so, another keistimewaan is, sebagai customer ini, kamu ada option untuk menjadi hostess tau. Hostess ini adalah gelaran kepada customer yang tolong bisi dia promosi link kedai dia. Maksudnya, begini cara dia. Bila kamu sudah register sebagai customer untuk beauty e-pass ini, kamu akan nampak satu button di paling atas bahagian kanan. Kamu tekan button itu, dan kamu akan nampak message macam ini yang menyatakan bahawa message ini sudah kena copy, tinggal kamu confirm, dan kamu kirimkan kepada kawan kamu, copy and paste sahaja. This is how you became a hostess bila orang yang kamu share itu membeli menggunakan link ini. So, ada exclusive program tau untuk hostess pada bulan Jun 2023. Yang pertama, kalau kamu share link, bisi kamu kepada enam orang, dan enam orang itu register, ataupun sign up, menggunakan link tersebut, kamu akan mendapat pink klemas. Special gift lagi kan, kalau ada dua ataupun lebih orang yang register dan membeli produk sekurang-kurangnya seratus ringgit, kamu akan dapat satu jar kolajen tau. Another special thing is buy more, get more. Bila kamu membeli 250 ringgit kan, kamu akan dapat mini masking pack, yaitu gel mask dan juga pink klemas. Dan pembelian 350 ringgit ke atas, dapat mystery gift pula. So, para customer sekalian, jangan tertinggal dengan good news ini, jadilah hostess hari ini. Bila orang yang kamu share link itu, membeli melalui itu link, maka bisi kamu tuh akan dapat notification tau, siapa orang yang sudah jadi hostess, berapa orang sudah orang yang membeli melalui link yang kamu share. Jadi, kamu otomatik akan jadi VVIP di customer dia. Since you are very important to her, to him, kamu akan mendapat special treatment, seperti berupa hadiah-hadiah, voucher, dan sebagainya. In case lah bisi kamu tidak alert dengan ini, kamu boleh jari main, hey Sianu sudah beli dari kamu, bagilah saya hadiah, something like that lah. So, I think that's it for customer juga. It's very easy, very convenient, dan hopefully in the experience, boleh buat kamu enjoy, mereka products 24x7, anytime, anywhere. Next, bahagian yang ketiga, saya akan menjawab frequently ask question, tentang beauty e-pass. Soalan yang pertama, sekiranya saya sudah register account individu dengan Stripe, bolehkah saya tukar account pergi business account? Boleh. Stripe ini, dia memang bagi 2 kali registration, untuk semua beauty consultant. That means, kamu boleh register individu dulu, dan bila kamu sudah ada business account, kamu boleh jatuh daftar account yang kedua, dan Stripe akan proses, kamu punya permohonan yang kedua, dan dia akan beralih kepada business account. Soalan yang kedua, apa yang saya perlu buat, kalau Stripe account saya kena reject? Stripe akan notify kamu, dan dia akan notify dengan reason, kenapa dia reject, dan kamu hanya perlu untuk supply document, ataupun apa-apa yang dorang minta, kamu punya account, so it's pretty easy, dan bila kamu sudah bagi apa yang dia minta, account Stripe kamu akan aktif, but just in case, dia macam susah betul mau aktif, you might need help from Mary Kay customer service, kontak dorang untuk minta pertolongan. And then ketiga, pembayaran guna Google Pay itu, siapa yang bayar? macam yang kena display, penggunaan Stripe online payment, gateway itu dia ada charge, kan? Siapa yang akan bayar? Customer, beauty consultant. Jawabannya adalah, beauty consultant yang akan bayar. Actually, it's pretty common untuk membayar pada zaman sekarang. Kalau kita adalah pemegang card account, CIMB, tapi kita mau kasih keluar duit di Alliance Bank, ataupun Agro Bank, dan kita kena charge 1 ringgit untuk pengeluaran. It's like that. Senario dia macam ni, contohnya kita mendapat keuntungan 40%, kan? Jadi dari 100 ringgit itu keuntungan yang kita dapat adalah 40 ringgit. Stripe akan menolak fee dia, lalu itu keuntungan, dan dorang akan bank in kepada kita retail profit, ataupun untung jualan kita yang sebanyak 37 ringgit 96 sen. Namun kalau kamu mau mengelak ini charge, you can also minta customer untuk pilih option bayaran, contact IBC for payment. However, kebaikan bila customer kita membayar menggunakan Stripe ini, Stripe ada menyediakan satu dashboard untuk kita monitor, kita punya keuntungan growth business kita dengan Mary Care. Oke, soalan yang seterusnya, adakah discount yang saya dapat kalau saya membayar guna ini beauty e-pass? Oke, jawaban dia ada, cuma dia akan dikreditkan untuk first time itu, dia akan dikreditkan dalam tempo 7 hari bekerja, dan seterusnya dia akan dikreditkan dalam tempo 3 hari bekerja. Yang first time itu sejak lama sikit, sebab dia take time untuk proses kamu punya information, account, dan sebagainya. Soalan seterusnya, kalau sudah ada e-pass, itu in-touch masih boleh guna? Boleh, dia cuma boleh guna, cuman di in-touch itu, company tidak upload lagi itu promotion, voucher-voucher, dia cuma ada produk yang regular sahaja. Dan for your information, company akan discontinue in-touch pada bulan Julai. So, kita ada masa untuk get use dengan ini beauty e-pass, sebelum kita 100% menggunakan e-pass. Actually, sangat recommended untuk tukar sekarang lah, sebab kita ada 2 bulan untuk menguasai, supaya nanti pada bulan Julai, kita tidak terkejut dengan itu perubahan, bila in-touch sudah ditiadakan. Oke, seterusnya soalan lazim daripada customer. Bolehkah saya membeli menggunakan link BC Line, kalau saya sudah daftar dengan BC Line? So, jawabannya adalah yes, boleh. Mary Kennedy tidak memaksa kamu juga untuk pilih kedai apa kamu mau beli, sebab company tahu bahwa setiap customer, dia ada reason kenapa dia mau bertukar kedai. Mungkinkah kamu tidak menerima service yang baik, apa yang kamu mau dari itu beauty consultant, dan sebagainya. Namun, e-pass ini dia ada feature juga untuk melindungi dia punya beauty consultant lah. So, contohnya kalau kamu membeli daripada beauty consultant lain, padahal kamu sudah pernah membeli dari saya, e-pass ini akan bagi kamu notification. Are you sure you want to buy from this? Kamu sudah daftar di sini sebelum ini. Bila kamu check out, customer akan ada 2 pilihan. Mana satu IBC yang kamu mau membeli. Kedua, nama beauty consultant akan kena display di setiap e-pass, jadi kamu tahu kamu sedang shopping di kedai siapa. Mungkin, eh, saya tersilap, batu, sepatutnya saya mau beli kedai sini, tapi saya tepi di sini. Jadi, untuk menyalakan itu, akan ada nama beauty consultant di atas e-pass yang kamu sedang cross-through, ataupun coba untuk membeli itu. Soalan seterusnya, apa keistimewaan saya untuk menggunakan e-pass ini? Yang pertama adalah macam yang saya cakap di awal-awal tadi, voucher. Untuk BC, semua BC akan mendapat 50 ringgit voucher untuk pembelian pertama kali menggunakan e-pass. Dan pembelian itu mesti 500 ringgit dan ke atas baru kamu boleh mendapat itu voucher 50 ringgit. Dan dia juga valid dari Mei sampai Desember sahaja. Kemudian seterusnya, birthday voucher juga valid akan kena bagi 50 ringgit. juga dengan pembelian 500 ringgit ke atas. Dan yang seterusnya, member baru akan mendapat 300 ringgit. Voucher dengan minimum purchase 800 ringgit. Ini khas untuk mereka yang attend kelas di STS saja. Juga dia valid 14 hari selepas kena issue itu voucher. Last question. So, I think that's it for today. Hopefully, video pada hari ini dapat mencerahkan lagi persoalan-persoalan tentang bagaimana untuk mendaftar. Dan juga menggunakan beauty e-pass ini. Hopefully, selepas ini kamu dapat menggunakan e-pass dengan baik. Untuk para customer, thank you sebab menyokong kami punya perniagaan dan juga mencintai produk-produk Marycare. Hopefully, kamu pun happy dengan new updates ini. sebab now you can shop anywhere, anytime yang kamu mau. That's it for today. Don't forget to like this video. Subscribe supaya kamu boleh dapat info and info lain daripada channel ini. Also, thank you for supporting this channel. I am looking forward to make a new video soon yang boleh bagi benefits dengan kamu. So, make sure to and turn on the notification bell supaya kamu dapat notification the next time I pause. Once again, thank you and stay amazing, stay strong and see you in the next video. Bye.